Oke, terima kasih. Bupati Irsyad Yusuf dan wakilnya Kiai Haji Mujib Imron akan mengakhiri jabatannya pada 24 September 2023. Keduanya berpamitan kepada seluruh ASN Pemkap Pasuruan di Gerahama Selahat Raci Jumat Pagi. Di momen pungkasan tersebut, Irsyad Yusuf dan Kiai Haji Mujib Imron disambut ribuan pegawai. Mereka juga membentang sepanduk yang bertuliskan pujian dan rasa terima kasih selama 10 tahun memimpin. Tak sedikit para pejabat hingga staf menangis saat kedua pemimpin tersebut berpamitan. Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf berharap program-programnya tetap dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Pemimpin yang kami hembuskan, hidup harus bermanfaat. Hari Jumat ini hari terakhir beraktif kita, tadi diawali dengan dapat koordinasi, menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan tugas dan juga mengingatkan tentang kewajiban-kewajiban yang belum sampai saya selesaikan pada akhir kejabatan ini. Saya terutama tentu penandatanganan benar-benar berkas yang menjadi tanggung jawab dan tugas saya. Kecapaian 10 tahun berturut-turut BTP itu adalah kerja keras, bukan karena prestasi saya semata, tapi karena kerja keras kolaborasi dari seluruh staf. Selalu mengajarkan kita, kalau semua itu butuh proses, sabar, jangan lupa untuk tetap semangat menjadi bermanfaat, khususnya bagi Kabupaten Pasuruan. Siapapun kamu yang penting bermanfaat untuk masyarakat dan kemajuan Kabupaten Pasuruan itu yang tidak bisa saya lupakan pesannya dari dulu, dari saya bukan jatah siapa, sampai hari ini saya ada di pemerintah Kabupaten Pasuruan selama dalam Bapak. Saya yakin akan lebih sukses. Irshad Yusuf menjabat Bupati Pasuruan selama dua periode. Pada periode pertamanya, 2013 hingga 2018, Gus Irshad berpasangan dengan Riang Kulup Prayuda. Sedangkan di periode kedua, 2018 hingga 2023, ia berduet dengan Kiai Haji Mujib Imron. Selanjutnya, Kepala Brida Jatim Andrianto akan menggantikan Gus Irshad sebagai PJ Bupati Pasuruan.